Halo guys, selamat datang kembali di channel Ambilku Channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini Ambilku akan membahas 40 berita transfer resmi BRI Liga 1 Untuk musim 2024-2025 berikut kabar terbarunya Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar BRI Liga 1 Berikut kabar dari Madura United resmi mendatangkan pemain asal Brazil yaitu Maxwell Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah berposisi sebagai back tengah Berikutnya kabar dari Madura United resmi mendatangkan Hanis Sagara Dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah Posisi depan tengah Berusia saat ini Hanis Sagara 24 tahun Berikut Madura United resmi mendatangkan Arsa Ahmad berusia 20 tahun Asal negara Indonesia posisi depan tengah Memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah Berikutnya kabar dari RMFC resmi mendatangkan Dalbirto Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah Posisi depan tengah berusia 29 tahun Berikut kabar dari Persik Kediri resmi mendatangkan Majed Osman Asal klub Dewa United berusia 29 tahun Harga pasar mencapai 6,52 miliar rupiah resmi merapat ke Persik Kediri Berikutnya Persija resmi mendatangkan Ramon Bueno Asal negara Sepanyol posisi gelandang tengah Berusia 29 tahun memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Ramon Bueno resmi merapat ke Persija Jakarta Berikutnya berita dari PSBS Biak Resmi mendatangkan James Kelly Schroyer Klub asal Persik Kediri James Kelly Schroyer resmi merapat ke PSBS Biak Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Malut United resmi mendatangkan Pemain berposisi depan tengah yaitu Digo Martinez Dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah Asal negara Paraguay berusia 28 tahun Berikutnya kabar dari Persik Kediri resmi mendatangkan gelandang bertahan asal Perancis Yaitu Osmani Fani Berusia 30 tahun Resmi merapat ke Persik Kediri untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari Madura United resmi mendatangkan pemain asing asal Belanda Yaitu Jordi Wehrman Memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Posisi gelandang tengah Resmi merapat ke Madura United Berikutnya kabar dari Persib Bandung Yaitu Ferdi Ansah Resmi tinggalkan Persib Bandung untuk musim 2024-2025 Posisi sayap kanan berusia 21 tahun Memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah Selanjutnya kabar dari Persik Kediri resmi melepas striker andalannya Yaitu Kelly Schroyer Resmi tinggalkan Persik di musim 2024-2025 Berikut kabar dari Persib Bandung Resmi Dimas Derajat didatangkan ke Persib Bandung Untuk musim 2024-2025 Dengan nilai pasar 3,9 miliar rupiah Berikutnya Persib Bandung resmi mendatangkan pemain asing Yaitu Gustavo Franca Nilai pasar 2,6 miliar rupiah Usia 27 tahun resmi merapat ke Persib Bandung Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Persib Bandung resmi mendatangkan Matteo Kocijan Pemain asing memiliki nilai pasar 1,7 miliar rupiah Berusia 29 tahun resmi merapat ke Persib Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Persib resmi mendatangkan kembali Tiron Del Pino Dengan nilai pasar 2,6 miliar rupiah Berusia 33 tahun Resmi merapat kembali ke Persib Bandung Persib Bandung resmi mendatangkan kembali Robby Darwish dari Dewa United Dengan nilai pasar 2,2 miliar rupiah Berusia 20 tahun Robby Darwish resmi merapat kembali ke Persib Bandung Untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Persita Tangrang Dikabarkan akan mendatangkan pemain asing Marius Ogboy Berusia 29 tahun Asal negara Yunani Selanjutnya PSS Lehmann Dikabarkan resmi mendatangkan Pil Orosu Aire Berikut berita transfer yang pertama Yaitu ada 78 miliar rupiah Asal negara Yunani Dan merapat kembali ke Persib Bandung Dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah Selanjutnya kabar dari Madura United resmi mendatangkan penyakit Menjaga gawang bernama Dida Asal negara Brazil Berusia 26 tahun Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Resmi merapat ke Madura United Berikutnya Madura United resmi mendatangkan gelandang serang asal Brazil Yaitu Iran Junior Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah berusia 28 tahun Resmi gelandang serang merapat ke Madura United Berikut kabar dari Bali United Berikut kabar dari Bali United resmi melepas Selijas Pasocevic Dan merapat ke Bayangkara FC dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah Berusia 36 tahun Selanjutnya kabar dari Ruben 37 tahun berusia Memiliki nilai pasar 434 juta rupiah Resmi merapat ke Bayangkara FC untuk musim 2024-2025 Selanjutnya kabar dari Jonathan Bustos Berusia 30 tahun Memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah Resmi merapat ke Persisolo untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari Persita Tangerang Resmi mendatangkan Igor Berusia 29 tahun Memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Resmi merapat ke Persita Tangerang Untuk musim 2024-2025 Selanjutnya kabar dari Persi Kediri resmi mendatangkan pemain asing asal Brazil Yaitu Leon Navasio Berusia 31 tahun Memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah Berikutnya kabar dari PSS Leman Resmi mendatangkan Sleberson Berusia 31 tahun Berusia 31 tahun asal klub Madura United Memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah Posisi back tengah Selai bersoan Digabarkan resmi merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Berusia 3 tahun asal Dan juga digabarkan resmi mendatangkan Pil of Osuayeh Posisi back kanan Memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah Dikabarkan merapat ke PSS Leman Untuk musim 2024-2025 Berusia 3 tahun asal 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 Namun, Hanif Sabandi tetap memilih bertahan di Persija Jakarta untuk mesin 2024-2025. Masih kabar dari Persija Jakarta, Franky Misa resmi merapat ke Bayangkara FC setelah dilepas oleh Persija Jakarta dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Berusia 20 tahun, Franky Misa resmi merapat ke Bayangkara FC. Berikut daftar pemain baru Semen Padang, yaitu Cornelius Tiwet resmi merapat ke Semen Padang dengan nilai pasar 869,08 juta rupiah. Berposisi sayap kanan, usia 34 tahun. Berikutnya pemain baru ada Semen Padang, yaitu mendatangkan pemain asal Jepang berposisi gelandang kanan. Memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah resmi merapat ke Semen Padang untuk musim 2024-2025. Selanjutnya kabar dari Persija Kediri resmi mendatangkan Ezra Walian dari Persija Bandung dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah. Ezra Walian resmi didatangkan ke Persija Kediri untuk musim 2024-2025. Selanjutnya kabar dari Persija Solo, Karim Rossi resmi didatangkan ke Persija Solo dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah berusia 30 tahun. Oke guys, itu tadi daftar pemain baru RMFC untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tuned terus di channel Abilku. Terima kasih sudah menonton video ini.